Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan berbagi tutorial cara tambah subtitle YouTube secara otomatis tanpa menulis kalimat ataupun tanpa upload file dari subtitle tersebut pada tutorial subtitle YouTube kali ini berbeda dengan tutorial sebelumnya yang sebelumnya saya sudah membahas tentang hal tersebut dengan cara metode upload file subtitle yang sebelumnya subtitle tersebut harus didownload terlebih dahulu melalui situs pihak ketiga jadi untuk tutorial kali ini nantinya kita tidak perlu lagi untuk mendownload dari subtitle tersebut ataupun mengupload sebuah file subtitle ke video kita jadi nantinya kita tinggal klik dan publikasikan subtitle namun sebelumnya ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan karena tidak semua video mendukung dengan cara-cara yang saya terapkan nanti namun di sini kalian tidak perlu khawatir karena hal tersebut bisa kita siasati agar video kita bisa mendukung subtitle secara otomatis Oke sebelum ke tutorialnya saya ingin mengajak kalian untuk subscribe ke channel ini dan aktifkan semua notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan tutorial tutorial dari channel ini Mari kita langsung saja ke tutorialnya pertama-tama yang harus kita persiapkan adalah sebuah aplikasi Google Chrome dengan versi yang terbaru jika aplikasi Google Chrome kalian masih versi yang lama kalian bisa update aplikasi kalian melalui Google Playstore kalian masing-masing jika sudah disini kita langsung saja buka aplikasi Google Google Chrome dengan tampilan situs desktop untuk memperoleh tampilan Chrome situs desktop disini mudah saja disini kita tinggal klik icon titik tiga bagian kanan atas kemudian kita pilih situs desktop Hai setelah itu untuk langkah selanjutnya disini kita klik bagian sitbar browser kita kemudian kita tuliskan studio.youtube.com setelah kita masuk pada beranda dashboard YouTube kita disini kita geser ke bagian kiri kemudian kita klik icon subtitle untuk iconnya yang ini disini kita tinggal klik saja setelah itu disini kita tinggal pilih video yang akan kita tambahkan subtitle-nya Hai disini kita klik untuk judulnya Hai jika pada video YouTube kita belum pernah upload sebuah file subtitle makan disini cuma ada bahasa Indonesia otomatis yaitu sesuai dengan bahasa dari konten video tersebut disini dapat kalian lihat bahwa untuk video saya belum pernah upload sebuah file subtitle maka disini cuma ada bahasa Indonesia otomatis namun disini perlu kalian ingat bahwa tidak semua video mendukung untuk subtitle otomatis hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain ketika kalian upload sebuah bahasa video kalian tidak benar dalam menyetting sebuah bahasa video yang sesuai dengan konten jadi jika kalian upload menggunakan konten bahasa Indonesia kalian harus menyetting dengan bahasa Indonesia nanti saya akan praktekkan disini agar kalian bisa memahami jika pada video kita sudah ada subtitle secara otomatis maka video kita sudah ada subtitle nya sesuai dengan bahasa kontennya kalian ingat hanya sesuai dengan bahasa kontennya jika kalian ingin menambahkan bahasa lain misalnya bahasa Inggris ataupun bahasa yang lain kalian bisa disini klik tambahkan bahasa kita klik tambahkan bahasa kemudian kita pilih bahasa yang ingin kita tambahkan disini saya akan menambahkan bahasa Inggris setelah bahasa berhasil ditambahkan untuk langkah berikutnya disini kita tambahkan judul dan deskripsi disini kita klik tulisan tambahkan kemudian kita isikan judul dan deskripsinya disini saya sarankan agar kalian men-translate terlebih dahulu ke bahasa Inggris karena bahasa yang kita tambahkan tadi adalah bahasa Inggris namun disini karena saya hanya mencontohkan disini saya cuma akan menyalin dari judul dan deskripsi disini saya akan salin dan saya pindahkan bagian terjemahan setelah semuanya selesai disini kita tinggal klik publikasikan maka judul dan deskripsi sudah dipublikasikan sesuai dengan bahasa yang kita tambahkan tadi untuk langkah berikutnya adalah kita menambahkan sebuah subtitle sesuai dengan bahasanya jika kita ingin menambahkan subtitle bahasa Inggris disini kita harus tentukan baris dari bahasa tersebut disini kita pilih baris bahasa Inggris kemudian kita klik tambahkan pada bagian subtitle maka kita akan diarahkan ke halaman subtitle sesuai dengan bahasa tersebut namun disini cuma ada menu upload file sinkronasi otomatis ketik manual sedangkan untuk terjemahan otomatis belum tersedia untuk menu upload file kalian harus menyiapkan terlebih dahulu sebuah file subtitle yang tentunya harus sesuai dengan transklip video tersebut kemudian untuk sinkronasi otomatis disini kita harus mengetikkan secara manual dari subtitle tersebut begitu juga dengan ketik manual disini kita harus menuliskan sebuah kalimat yang sesuai dengan percakapan video tersebut sedangkan untuk terjemahan otomatis disini kita tinggal klik langsung sudah muncul subtitle yang sudah terjemahan sesuai dengan bahasa konten tersebut disini cocok sekali bagi kalian yang malas menulis sebuah kalimat namun untuk melakukan hal tersebut kita harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut untuk langkah pertama kita kembali pada halaman bahasa kemudian pada bagian bahasa atau subtitle otomatis disini kita klik salin dan edit maka disini kita akan diarahkan ke halaman edit subtitle dari bahasa konten tersebut untuk langkah berikutnya disini kita tinggal klik publikasikan namun jika kalian ingin mengedit terlebih dahulu kalian bisa mengedit baru mengeklik tombol publikasikan setelah subtitle berhasil dipublikasikan disini kita kembali lagi ke halaman subtitle bahasa Inggris kita cari baris bahasa Inggris kemudian kita klik tambahkan pada bagian subtitle maka disini menu untuk terjemahan otomatis sudah tersedia disini kita tinggal klik terjemahkan otomatis dan subtitle dari bahasa konten tersebut sudah berhasil diterjemahkan disini kita tinggal klik publikasikan dan akhirnya subtitle terjemahan bahasa Inggris sudah dipublikasikan kemudian jika kita ingin mengecek subtitle tersebut sudah aktif atau belum disini kita tinggal klik thumbnail dari video kita yang ada di sebelah kiri disini kita klik maka kita akan diarahkan ke video tersebut disini saya mencoba untuk memeriksa apakah subtitlenya sudah aktif ternyata disini sudah ada subtitle bahasa Indonesia dan bahasa Inggris berarti untuk subtitle yang baru saja dipublikasikan sudah aktif kemudian yang selanjutnya cara mengatasi ataupun cara menyiesati bagi video yang tidak mendukung subtitle otomatis bagi kalian yang video Youtubenya tidak mendukung subtitle otomatis kalian bisa melakukan langkah-langkah sebagai berikut untuk langkah pertama disini kita masuk ke halaman pengaturan video masing-masing karena disini setiap video punya pengaturan masing-masing ataupun punya settingan masing-masing disini kita klik kembali kemudian yang berikutnya disini klik icon konten atau icon video untuk iconnya ada di sebelah kiri kemudian kita pilih judul video yang tidak mendukung subtitle otomatisnya disini kita klik judulnya maka kita akan diarahkan ke halaman setting dari video tersebut setelah kita berada di halaman setting dari video tersebut disini kita scroll ke bawah kemudian disini kita cari bahasa video untuk bahasa video disini kita pilih bahasa yang sesuai dengan konten tersebut jika konten kalian menggunakan bahasa Indonesia disini kita pilih bahasa Indonesia jika konten kalian menggunakan bahasa Sunda kalian disini pilih bahasa Sunda demikian juga dengan bahasa-bahasa yang lainnya kemudian pada bagian judul dan deskripsi juga disini kita pilih bahasa yang sesuai dengan konten tersebut setelah dirasa sudah cukup sudah benar semua disini kita tinggal klik tombol simpan setelah itu kita tinggal menunggu sampai subtitle otomatisnya tersedia ataupun sudah dibuat oleh youtube secara otomatis jika kalian tidak ingin repot-repot untuk menyetting semua video kalian bisa menyetting pada halaman default dari upload channel kita disini kita cari untuk icon gear kemudian kita klik setelah itu disini kita pilih default upload kemudian kita pilih lagi setelan lanjutan kemudian disini kita tinggal menyetting seperti tadi disini ada bahasa video dan bahasa judul dan deskripsi setelah itu kita klik simpan demikianlah tutorial cara menambahkan subtitle secara otomatis pada video youtube mudah-mudahan bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh